Orang Belanda itu dulu kepengennya orang Islam itu ya belajar aja, ngaji aja gitu ya apa dipondok aja, gak usah ketiputan politik, gak usah ketiputan ngurusin negara gitu kan itu kan pola pikir sehoregrownya yang ditanamkan bahwa Sangri itu ngapain gitu ngurusin negara, ngurusin politik itu belajar aja gitu ngaji aja gitu Halo sahabat kabar Banten, kembali bersama oleh di Banten Asia nah jelang hari pahlawan nanti, telah hadir bersama kita nih, Pak Haji Ali Mujahidin atau dikenal dengan Haji Mumu, yang merupakan salah satu cicip dari pahlawan nasional Banten Cucu, 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 Regen Kiai Haji Siakun, ya kan merupakan dari Ketua Umum dari PB Al-Kharyah jadi gini Pak, saya mau nanya nih kan jelang hari pahlawan bisa diceritain gak sih Pak, sedikit mengenai perjuangan kakek Bapak nih dalam bidang pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih siapa? Uleg 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 namanya singkat padat Uleg jadi kalau yang ditanyakan soal sejarah perjuangannya saya kira yang lebih tahu adalah pakar sejarah dan dia lebih objektif lah tapi paling tidak secara umum saja saya jari sebesar bahwa konon, pesantung itu dikenal dengan al-haria yang didirikan dia mungkin kalau saya baca dari bukunya Pak Doktor Rafi atau disertasinya Pak Doktor Rafi Islam itu kan mengalami kejayaan peradaban sejak abad ke-13 sampai dengan abad ke-19 kemudian di abad ke-19 itu adalah merupakan awal untuhnya kejayaan Islam di era Turbius Mani kan waktu itu kemudian di abad ke-19 itu sekitar tahun 1912 ke Ahmad Dahlan menjadikan Muhammadiyah karena saya yakin ulama-ulama dulu tokoh-tokoh dulu itu menyadari betul pentingnya perjalanan sebuah bangsa terutama dari aspek sumber daya manusia bagaimana kita bisa bangkit maka kata kuncinya untuk membangkitkan sebuah peradaban itu adalah sumber daya manusia jadi Pak Kaya Mahdalan itu sekitar 1912 beliau mendirikan Muhammadiyah kemudian Bahasim Asyari itu 1916 mendirikan Nahdlatul Waton Nahdlatul Waton itu cikal bakalnya NU kemudian Kisahpun itu mendirikan Jamiatul Khair atau lebih dikenal pada saat itu sebagai Nahdlatul Subhanul Muslimin di kemudian Nahdlatul Waton Nahdlatul Subhanul Muslimin Nah baru kemudian tahun 1916 25 maaf 1925 Nahdlatul Subhanul Muslimin atau yang dikenal dengan Jamiatul Khair itu menjadi Al-Hiriya dan 926 itu kemudian Nahdlatul Waton menjadi Nahdlatul Ulama oleh Mahasim Asyari jadi itu perjalanan sejarah bahwa pendidikan adalah merupakan kata kunci untuk membangun sebuah peradaban dan tentunya pada saat itu pendidikan yang dilaku adalah penuh pesantren bukan tradisional 1916 kemudian Al-Hiriya memberanikan diri untuk masuk ke dalam segmen pendidikan modern semi-modern jadi dari tradisional dipadukan menjadi modern sehingga dulu dari penuh pesantren berkembang ke madrasah kalau madrasah itu sudah sekarang itu sekolah jadi dulu kan sekolah itu jarang adanya madrasah jadi tahun 25 itu mutasi lah istilahnya gitu mutasi dari Nahdlatul Subhanul Muslimin kepada Al-Hiriya itu sejarah singkat yang saya baca dari buku Dr. Raffi ya kalau soal sejarah saya bukan ahlinya sebutkan pakarnya jadi kenapa itu digagas saya kira ulama dulu itu semua berpikir ini jangka panjang ke depan jauh ke depan dia tidak berpikir hari ini tapi dia berpikir bagaimana generasi di masa yang akan datang itu dapat mampu mengisi kemerdekaan karena Al-Hiriya itu di tahun 1935 sebelum Indonesia berdeka sudah memberikan pelajaran tentang tata negara jadi ada pelajaran tata negara dalam ijazah Al-Hiriya tahun 1935 itu padahal Indonesia belum berdeka artinya apa bahwa mereka meyakini bahwa Indonesia akan berdeka karena itu disiapkanlah generasi-generasi yang pada saat itu mungkin mohon maaf dalam kemiskinan dalam kebodohan ya karena memang budaya peradaban Islam itu runtuh puncaknya kan tahun 1924 pada saat Kemal At-Taruk mengambil alih Turki menjadi sebuah negara sekuler di kesempatan saat runtuhnya itu sebetulnya bukan karena hebatnya Kemal At-Taruk tapi memang kondisi terhadap Islam yang mulai melemah dimana negara-negara yang di bawah berada kekuasaan apa namanya naungan khilafah Islamia itu itu kan masuk kolonial penjajah seperti halnya Indonesia kan Belanda masuk Belanda masuk kemudian Inggris masuk Portugis masuk nah ini yang kemudian melemahkan kekuatan peradaban Islam di Turki nah tentu sebuah kesadaran kesadaran yang besar dari ulama-ulama dulu termasuk Pak Kya Isambun mungkin berpikir saatnya kita membangun generasi untuk memperkuat peradaban meskipun tidak hari ini tapi berpikir dari masa yang akan datang karena Rasulullah dalam menyampaikan bahwa setiap 100 Tahun itu akan ada sebuah kejayaan bagi Islam jadi kalau kita menghitung dari tahun 1924 Islam itu runtuh diambil alih oleh Kemal At-Taruk saya sih punya harapan di tahun 2024 kejayaan Islam kembali bangkit Karena memang usianya sudah 100 tahun Itu harapan kita sepertinya Soal mungkin modelnya berbeda Masyarakat kan berbeda Dulu mungkin di zaman tradisional Saya kira banyak hal yang menunjukkan Indikasi-indikasi kemajuan peradaban Islam Terutama kaitannya dengan teknologi Mungkin dulu-dulu Ibu Ibu Majid Stalin banyak belajar pengajian Ibu Sholar YouTube Tapi sekarang meskipun dia bukan Ibu Ibu Majid Stalin Ibu muda dia belajar di Youtube Gadget ya pak? Belajar intinya belajar Jadi mereka mengidolakan Ust. Kolin Basalama Ust. Basalama Kemudian Ust. Somad Ust. Ebi Hidayah Kemudian Ust. Dede Koin TV Tapi kali ini itu saya kira yang lagi Keren kan yang digemari oleh masyarakat Pada umumnya mungkin kajian Terhadap Islamahnya Ada yang dalam Ada yang menengah Ada yang memang boleh dikatakan cetek lah gitu ya Tapi bagaimanapun ini sebuah indikator Sebuah perkembangan Dimana era teknologi ini Cukup didominasi oleh Gerakan dakwah Islam Yang mungkin implikasinya kita berharap bisa Menjadi perkembangan bagi peradaban Islam Gitu Nah tadi kan Sudah dijelaskan sejarah singkatnya Terus saya mau nanya dong Tentang perjalanan singkat dari Alharyah ini Apakah dulunya Madrasah dulu Atau sudah menjadi Pondor pesantren gitu pak? Ya jadi gini Kalau sejarah mungkin lainnya Tapi nenek saya cerita dulu Tentang perjalanan Dulu pulang dari Dia 5 tahun itu berangkat ke Mekah Kemudian lanjut ke Madinah Usia 19 tahun Dia mau pulang Ya tapi kemudian ditolak oleh Belanda Kenapa? Karena menjadi catatan penting Menorehkan sakit hati Kaum penjajah Karena memang kakeknya Kesampun itu kan Kiwasit Nah Kiwasit itu membunuh jenderal besar Kalau Belanda suami istri dibunuh Pada peristiwa GKD Celupuan Nah ini yang mungkin menorehkan Luka yang begitu dalam Sehingga ada istilah Bila perlu sampai 7 keturunan Keturunan Kiwasit itu Kita habisi Itu pekerjaan nenek saya dulu ceritanya Sehingga Kisampun kemudian diungsikan ke Mekah Ke Timur Tengah Nah pada saat 19 tahun Beliau pulang itu Nenek saya itu cerita Gak boleh pulang ke Indonesia Karena dia khawatirkan Membangun sebuah gerakan baru Tapi kemudian Ada sebuah tokoh ulama Ada seorang tokoh ulama Yang menjamin Dari penjajah pada saat itu Namanya Kyai Hajar Bilajis Menjamin bahwa Isamun tidak akan melakukan Gerakan apa-apa di Tanah air Kemudian Itu dipenuhi Nah sebetulnya Isamun itu hidup di Mekah Sudah enak Sudah enak Cuma tetap Dia tidak menerima hatinya Ketika bangsanya dijajah Maka dia milih pulang Daripada hidup Tinggal anak di Mekah Itu Mertengah Itu Mertengah itu serba enak Semua serba ada Nah Pada saat mempulang itu Isamun kemudian membuat Gerakan namanya Gerakan namanya Nadutul Sebalik Muslimin Itu mengumpulkan Anak muda Mereka Kisahnya sendiri umurnya 19 tahun waktu itu Oh Versi nenek saya cerita ya Nggak tahu kalau ahli sejarah Ini nenek saya cerita 19 tahun Nah dari situ Dia Apa namanya Membuat Apa namanya Organisasi Iya Gerakan Terus berjalan gitu Bergulir Ada pengajian Pengajian Karena kita pengennya beginilah Orang Belanda itu dulu Kita pengennya Orang Islam itu ya Belajar aja Ngaji aja gitu ya Apa di pondok aja Nggak usah keteputan politik Nggak usah keteputan Ngurusin negara Gitu kan Itu kan Pola pikir Sok horgrownya Yang ditanamkan Bahwa Sangri itu ngapain Ngurusin Negara Ngurusin politik Itu belajar aja Ngaji aja Gitu kan Padahal Sebetulnya sisi yang paling penting Ada di Dalam politik Dalam penegaraan Karena dari politik Penegaraan ini Berpengaruh terhadap Semua kebijakan Nah Kemudian Dari gerakan Sebalik Muslimin itu Kan Bikin pesantren Ya Bikin pesantren Bicetangki Lama Di mana Di Kalasan KS lah Kalau sekarang Kemudian dari situ 1925 itu Berkembang Masuk Dari tradisional Itu dikombinasi Menjadi tradisional modern Tradisionalnya pada pesantren Modernnya Madrasa Zaman itu kan Modernnya Madrasa Jadi pada pesantren Dengan Madrasa Itu yang pertama Alheria yang mengkombinasi Tradisi Dengan modern itu Adalah Alheria Nah Kemudian itu berkembang Sampai sekarang Madrasanya Ada 674 cabang Ada di sebelas provinsi Dan itu lahir dari alumni-alumni Sutarela Dan Apa namanya Mereka terus berkembang Setiap tahun Melahirkan Lulusan Generasi Ada yang jadi TDPR Ada yang jadi Wapres Kayak Pak Kayak Maruf Amin kan Ada yang jadi Profesor Rektor Di mana-mana gitu Ada yang jadi pengusaha Ada yang jadi Macem-macem lah Kira-kira seperti itu Tapi Sebagian besar Alhumni-alumni Alheria itu Sudah membuktikan Membelikan kontribusi Terhadap negara Kenapa Saya katakan demikian Eksistensi Atau keberadaan Alheria Itu sudah ada duluan Sebelum Indonesia Merdeka Benar Jadi kalau sekolah negeri Sekarang itu kan Universitas Negeri Perguruan Negeri Itu kan produk Pasca kemerdekaan Benar Tapi kalau Alheria Memang sebelum Indonesia Merdeka Alheria sudah ada duluan Sudah memprediksi nih nanti Sama dengan juga Pondok Stanten yang diwondongan NU Nah waktu itu juga saya sebut lah Sebelum Alheria kan di Bantuan juga Ada Malfor Anwar Mas Atur Rahman kan Itu juga Satu perjuangan Bedanya kalau Alheria di pesisir Kayak Mas Abdul Rahman Dengan Matulan Warnia Banyak di wilayah pembungan Gitu kan Dan Saya kira misinya sama Yang pertama adalah Amanu Iman Yang menanamkan keimanan kepada masyarakat Yang kedua Kepada generasi Kemudian yang kedua Mengajarkan ilmu Pengetahuan Dan yang ketiga adalah Mengembangkan amal-amal kebajikan Jadi saya kira misinya Alheria itu Sampai sekarang masih Alhamdulillah berjalan terus berkembang Dan Ya dari sekolah tinggi Ada universitas Alhamdulillah Alhamdulillah berarti Dari Pondok Stanten Dikombinasi Dengan madresa Dengan Era Badanisasi Terus Sekarang Kamu jadi Universitas ya Pak Sekarang udah ada Universitas ya Universitas Bahkan Universitasnya bukan Agama saja Tapi juga ada Tandik Kimia Ada Tandik Industri Boleh kasih tau apa? Ada apa aja nih jurusannya? Tandik Kimia, Tandik Industri Kemudian Informatika Tandik dengan TI Oh itu Fakultas Teknik? Ya Kemudian ada Ekonomi Ada Ekonomi itu ada Manajemen dengan Akutansi Sama Pendidikan Agama Islam Dan Daudit Ya Jadi semua diakomodit Jadi tidak serta-merta Orang Islam harus Urusan agama saja Mereka juga Gitu ya Ekonomi Teknologi Iya Yang penting bagaimana Kita itu lebih stressin kepada Bukan nilai-nilai atau angka-angka ya Akhirnya tetep berkomitmen Bagaimana menanamkan Adab Ahlatul Karimah Jadi bagiannya Mahasiswa al-airian dengan yang lain Mungkin ketemu gawasan Lewat-lewat aja Masa al-airian ketemu gawasan Harus seorang murid guru Ya Kemudian juga hormat guru Karena kan ada keberkahan di dalam Nah itu yang kita tanamkan Makanya kayak di Aspek Kita gak pakai polonco lah Gak ada gunanya itu Udah gak musim Benar Benar Jadi mahasiswa kita Aspek itu 72 jam dalam musjid Mereka dikenalkan bagaimana Cara makannya Rasulullah Cara tidurnya Rasulullah Cara Apa Adab masuk masjidnya Rasulullah Itu dikenalkan selama 72 jam Kita Kerjasama dengan Apa Kremi Apa namanya Keislaman Jadi Akhirnya gak usah ngaku Ahlusna wal jamaah Tapi bagaimana cara Menimbulkan sunnah Jadi menimbulkan sunnah Sunnah diimbulkan Jadi tidak Itu Ini Pak saya mau nanya Terkait pendidikan nih Sekarang kan udah Eranya modernisasi lah Digitalisasi gitu Nah bagaimana nih Pak Arya tuh menghadapi dari Perkembangan ini Pak Ya Kita harus Bisa beradaptasi Oh beradaptasi Beradaptasi Jadi Terutama saat ini Di era 4.0 ya Malah untuk 4.5 ya Ya Kita memang harus Tanggap Ya Menangkap Dinamika peluang Saya kira Ada hikmah dari Peristiwa pandemi Covid misalkan Ya Saya tidak melihat dari sisi positifnya Sisi positifnya Sisi positifnya Eh Saya tidak melihat dari sisi negatifnya Tapi saya lebih melihat dari pada sisi positifnya Apa positifnya Mau tidak mau Kita dihadapkan Harus beradaptasi dengan budaya baru Ya Mungkin kalau nggak dipaksa Kita tidak bisa beradaptasi begitu cepat Tapi dengan pandemi Covid-19 Kita dihadapkan kepada situasi Mau tidak mau Kita harus beradaptasi dengan itu Ya belajar dengan online Dulu kan nggak ada Zoom meeting Sekarang mau tidak mau Pakai Zoom meeting Ya Banyak hal yang tidak simple Kemudian dibuat simple Nah Kemudian transaksi Transaksi perdagangan Ya Dulu orang harus berkerumun gitu kan Sekarang cukup lewat misalkan online Ya Tapi sisi lain Saya kira baik pelajar maupun mahasiswa Harus membenar gunakan situasi ini Nah cara menggunakannya gimana Mereka harus tanggap terhadap digitalisasi Makanya di muktamar kemarin Bahwa era kali ini kita bukan perang senjata Bukan lagi perang ekonomi Tapi era kali tahun ini Kita berhadapan dengan senjata kita adalah digitalisasi Jadi kalau kita ini perang, perang digital Contoh gini Sekarang mungkin PKI Berbahaya Tapi ada yang jauh lebih berbahaya dari PKI Atheis Paham-paham Atheis Sekarang kan di Youtube kita lihat tuh Banyak muda yang mendoktrin secara tidak langsung Ngapain lo sholat? Ngapain lo ngaji? Ngapain lo punya Tuhan? Gue juga nggak punya Tuhan gue kaya ya Kan gitu Nah doktrin itu kan sudah banyak Masuk dalam Dalam jalur-jalur misalkan Tidur publik Tau artis Tau tokoh publik Atau apa Dia masuk ke situ Nah sehingga sebetulnya ini merontokkan Merontokkan akidah Bangsa kita Generasi kita Nah kalau generasi itu akidahnya rontok Maka bangsa ini juga rontok Gitu Karena fondasi akidah suatu bangsa itu Kondasi suatu bangsa itu adalah akidah Nah ini mulai digelorakan Lewat apa? Lewat digital Sehingga saya berpikir gini Orang joget-jogetnya nggak ada manfaatnya aja Orang ketatang keteng-keteng Berani tampilkan di tiktok, di Youtube Ya Lah kenapa kalau sekarang kita niat dakwah Ngajak kebaikan niat baik ya Kemudian mengedukasi masyarakat Kenapa kita nggak berani ketatang keteng-keteng Ya harus ketatang keteng-keteng kita berani Tadi bukan ketatang keteng-keteng kita Maksudnya Punya Apa namanya frame Dan yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah Sebuah kebaikan Karena akhirnya kan maknanya kebaikan Pemanfaatkan teknologi agar menjalankan kebaikan-kebaikan Iya Sekarang yang jelek-jelek aja Mereka apa namanya Bikin-bikin kok Berani Kenapa kita nggak yang baik-baik Nggak lucu dilucu-lucuin gitu kan Sekarang yang banyak punya follower Punya ikut, punya apa gitu Punya dapat subscribe, subscribe atau apa Ya kita kalau punya niat baik Kenapa nggak Misalkan sederhana lah Mas Yusoleh Ria Kemudian Dek Bikin video Cara minumnya Nabi itu begini loh Pakai tangan kanan Bismillah dulu Begitu ya Kemudian Nabi minumnya nggak boleh berdiri Sambil duduk Kemudian setelah dari setiap kebukan itu ada nafas tiga kali Nah ini hal-hal yang mungkin Tidak begitu menarik Tapi merupakan sebuah kebutuhan pada akhirnya Karena masyarakat itu bagaimanapun butuh spiritual Nanti pada akhirnya butuh spiritual Mereka sudah kaya, sudah hebat Tapi mereka butuh spiritual Jatuh Ria Bener Saya juga nemu nih pak Pantai-pantai tiktok Tapi yang islami banget Dan itu tuh Kontennya menarik Diputus Diputusnya tuh menarik Jadi tuh Menarik para perhatian Dan menarik para apa ya Para simpatisan lah Yang dulunya Dia tuh udah sedikit lepasan gaman gitu Dan setelah dia melihat konten ini Dia melihat kaya Oh iya saya harus menjadi Saya harus kerjaan yang benar lagi nih Iya Pada akhirnya Pada akhirnya manusia butuh spiritual Bener Mungkin dia udah hebat Sebagai kubur publik Sudah punya uang banyak Sebagai kaya raya Meliader Tapi Ada hal yang paling mendasar Dari setiap manusia itu Dia butuh spiritual Kalau orang sakit fisik Itu rumah sakit Sakit gigi, dokter gigi Sakit mata, dokter mata Tapi kalau sakit jiwa Dokter jiwa Tapi kalau spiritual yang kosong Siapa Jiwanya kosong Hakinya kosong Ya kan itu butuh 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 obat Semakin spiritual Mereka butuh Tuhan Mereka butuh mengenal Ulai Pencipta Mereka menyagari lahir-lahir mana Kemudian tubuh menjadi apa Kembali akan menjadi apa Saya kira Sisi itulah yang merupakan bagian penting Dan dasar Bagi akhirnya Dijadikan sebagai ladang Da'wah dan amal dibajikan Baik pak Karena Ini mau hari pahlawan Pak Saya mau Sedikit Apa ya Mungkin bapak bisa menyampaikan Pesan Atau kesan Untuk para Bantan Asia yang ada di rumah Bagaimana caranya Menanggapi Dengan harian pahlawan yang akan datang Ya Jadi yang pertama Mudah-mudahan tidak keberatan Semua kita Mendoakan Semua pahlawan Yang telah berjuang untuk bangsa ini Kita tidak Bisa menikmati hari ini Tanpa perjuangan mereka Wasilahnya Ya kita tidak bisa kuliah nyaman Tanpa dentuman peluru Tanpa dentuman granat dan bom Tanpa perjuangan mereka Wasilahnya Nah artinya Kita doakan lah semua pahlawan kita Terutama di kerasi muda Ya kirim al-pateh Besok jam tanggal 10 November Sama-sama Serempat Kirim al-pateh Doakan dan mudahan mereka Di alhamdulillah Subhanallah Nah kemudian yang kedua Jadikan Para pahlawan itu sebagai Tauladan Dalam rangka Membangun spirit Ya spirit daya juang Bikin Lembaga pendidikan Zaman dulu Di tengah dentuman peluru Yang pertama di tengah ancaman Belanda Itu tingkat kesulitannya lebih tinggi Dari pada kita Membangun pendidikan sekarang Benar benar Nah artinya Kalau mereka dulu Dengan situasi yang sulit Mampu survive Berjuang tetap Untuk bagaimana Membangun rahasia dalam pendidikan Sekarang anak-anak muda Yang punya kesempatan Punya kemudahan Jangan sia-siakan itu Jangan sia-siakan itu Memanfaatkan betul Untuk bagaimana Membangun Amal-amal kebajikan Amal-amal kebajikan itu banyak Saya kira Tidak mesti Yang harus menyangkut Mengeluarkan uang Dan sebagainya Amal kebajikan itu banyak Termasuk menyingkirkan Duri di tengah jalan juga kan Amal kebajikan Mengangkat semut Yang kecemblung Di gelas Itu juga kan Amal kebajikan Karena Menurut Ulama Bijak Mengatakan Jangan pernah remehkan Kebajikan Meskipun itu kecil Karena jangan-jangan Karena amal kebajikan Yang kecil itu Membawamu ke dalam Surganya Allah Jadi Itu saya kira Pentingnya sebuah Sebuah kebaikan Baik Sedikit menyimpulkan Apa yang pesan dari Pak Aji Bungu ini Terhadap kaum milenial itu Yang pertama itu ada doa Dan yang kedua itu ada Toladan Toladan Contoh Jadi sekarang generasi rebahan Dikurangi lah Gini Kalau kebanyakan rebahan Main game Main WA Motoriknya rendah Oh gitu Iya Jadi akhirnya mau gini Males Kalau anak sekarang bilang Mager Mager Mau gini Mager Jadi Banyak buat karya-karya yang nyata lah Hal apapun Sekecil apapun Kebaikan itu pasti ada manfaat Pak Ada yang mau disampaikan Untuk pesan Kepada Bantanesia Yang ada di rumah Saya kira Bantanesia sudah bagus Tinggal mungkin perlu Ditingkatkan lagi Contoh Bagaimana membuat konten-konten yang Positif Kreatif Yang ini masuknya ke semua segmen Ke anak-anak Ke tokoh masyarakat Ke ibu-ibu Bala macem ya Supaya Lebih 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 jauh bermanfaat Saya kira Udah bagus sih Bapak Bantanesia Ini bahkan Kreasi media di Bantan Dan mudah-mudahan Bisa terus Maju dan Kekembang Saya pikir Terima kasih Selamat malam Terima kasih Oke Makasih banyak ya Pak Udah mau meluangkan waktunya Sama-sama Sama-sama Dan tetap setelah itu teman-teman di Bantanesia See you Sama-sama 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax